Intro Ya, halo teman-teman semua, ketemu lagi sama gue Maijun di channel Maijun Tarlandu Sinaga dan seperti biasa ya, masih di seputar cara menghasilkan uang dari internet Nah, pada video kali ini kita akan kembali lagi ngebahas seputar pekerjaan ringan ataupun mikrojob yang bisa kalian menfaatin untuk sekedar nambah-nambahin uang jajan kalian melalui internet Nah, untuk situs mikrojob yang akan kita bahas kali ini adalah situs mikrojob asal Nigeria yang dimana situs mikrojob asal Nigeria ini memiliki beberapa tugas yang sedikit berbeda jika dibandingkan dengan beberapa situs mikrojob lainnya karena untuk tugas-tugas ringan yang disediakan di situs mikrojob yang akan kita bahas kali ini bisa dibilang jauh lebih simpel jika dibandingkan beberapa tugas mikrojob seperti yang ada di Sprout Geeks, yang ada di Timebox, ataupun yang ada di SEO Sprint Nah, kenapa gue bilang sedikit berbeda? karena untuk tugas-tugas yang biasanya disediakan di website mikrojob kayak Sprout Geeks dan lain-lain itu tuh kan biasanya tugasnya lebih cenderung kayak misalkan tugas yang berhubungan dengan media sosial kayak misalkan follow Twitter dibayar, nonton video YouTube dibayar Nah, untuk situs mikrojob yang akan kita bahas kali ini, tugasnya hampir mirip kayak gitu cuma disini ada beberapa tugas yang bisa dibilang gampang banget dikerjainnya kayak misalkan kita cuma cukup join grup WhatsApp aja, maka kita langsung dapet bayaran gitu ya teman-teman Nah, langsung aja buat kalian yang mungkin penasaran apa nama webnya jadi nama web ataupun nama situs mikrojob yang akan kita bahas kali ini adalah Naira Worker Nah, tanpa panjang lebar lagi, buat kalian yang mau tau gimana cara cuan dari si Naira Worker ini pertama-tama disini kita langsung masuk aja dulu ke situsnya ya disini kalian bisa langsung buka browser kalian ya dan untuk si situsnya ini sendiri, ini bisa kalian pergunakan di perangkat apapun baik itu di komputer, laptop, ataupun HP Nah, kemudian abis itu kalau misalkan kalian udah buka browsernya disini kalian langsung masukin aja alamat situsnya ya nah, alamat situsnya kayak gini, nairaworker.com Nah, kemudian abis itu, maka nanti kalian akan langsung dibawa ke tampilan kayak gini dari tampilan si website asal Nigeria ini, yang bernama Naira Worker Nah, untuk bisa pekerja dan mulai menghasilkan cuan di si Naira Worker ini tentu aja pertama-tama disini kalian perlu untuk membuat akun dulu dengan cara klik register yang ada disini kemudian abis itu, seperti biasa ya kalian tinggal daftarin nama depan, nama belakang, username kalian kemudian jenis kelamin, alamat email kemudian abis itu disini kalian tinggal bikin password kalian dan konfirmasi ulang si password yang tadi udah kalian bikin dan kalau misalkan kalian punya kode referral ini kalian bisa input kode referralnya ya disini nah, tapi untuk yang ini gak wajib kalau misalkan ini kalian gak masukin pun gak apa-apa, gak akan masalah nah, kemudian abis itu, disini hal yang perlu kalian perhatikan adalah di Naira Worker ini, ini tuh gak diperbolehkan untuk membuat multiple akun atau membuat banyak akun buat kalian yang mungkin tujuannya itu pengen nuyul ya jadi disini itu gak diperbolehkan jadi, ketika kalian mendaftar di Naira Worker ini buat kalian para pengguna baru itu kalian hanya diperbolehkan untuk menggunakan satu akun dan satu email di dalam satu jaringan ataupun satu perangkat yang sama gitu ya, nah kemudian abis itu kalau misalkan kalian udah paham dengan rules dan aturan mainnya disini kalian tinggal klik sign up aja gitu ya teman-teman maka nanti langkah selanjutnya itu kalian akan menerima kode verifikasi yang akan dikirimkan ke alamat email kalian yang udah kalian daftarkan disini yang nantinya si kode verifikasi tersebut berguna untuk mengaktifasi akun kalian disini gitu ya teman-teman nah, kemudian abis itu langkah selanjutnya kalau misalkan kalian udah daftar dan udah mengaktifasi akun kalian maka nanti kalian akan langsung dibawa ke tampilan kayak gini ya ke tampilan dashboard dari si website Naira Worker-nya nah, tampilannya kayak gini welcome my John nah, kalau misalkan kalian udah berhasil masuk ke tampilan kayak gini itu artinya kalian udah berhasil terdaftar sebagai pekerja di si Naira Worker ini nah, untuk mulai bekerja dan menghasilkan cuan dari si website ini disini kalian tinggal masuk aja ke kolom available jobs yang ada disini nah, terus nanti disini akan ada beberapa tugas yang bisa mulai kalian kerjain untuk dapetin bayaran dalam bentuk mata uang Nigeria atau kurs Naira ya disini disebutnya Naira disini untuk bayarannya macam-macam ada yang mulai dari 11,80 Naira sampai disini ada yang bayarannya juga ada yang 100 Naira nah, untuk tugasnya sendiri disini ini tuh bisa dibilang cukup simpel ya seperti yang gue bilang tadi disini ada beberapa tugas kayak misalkan disini kita bisa dapetin 11,80 Naira hanya dengan join group WhatsApp aja nah, untuk cara ngerjain tugasnya ini cukup simpel ya hampir sama kayak kebanyakan situs microjob pada umumnya yang dimana disini kalau misalkan kalian mau kerjain tugasnya ini kalian tinggal klik aja disini terus habis itu nanti disini akan ada job detailnya atau detail pekerjaannya yang berisi instruksi apa aja yang harus kalian kerjain supaya kalian bisa mendapatkan bayaran sebesar 11,80 Naira tersebut nah, untuk instruksinya sendiri contohnya ya kayak misalkan ini tugas yang gue pilih disini kita hanya diharuskan masuk ke group WhatsApp yang si link groupnya itu udah ada disini nih dicantumin kalian tinggal klik linknya aja terus kalian tinggal masuk ke dalam si group tersebut nah, kemudian abis itu kalau misalkan kalian udah masuk ke dalam groupnya langkah selanjutnya disini kalian tinggal masukin atau tinggal kirimkan bukti bahwa kalian udah mengerjakan tugasnya nah, untuk buktinya apa aja disini yang diminta nah, untuk buktinya adalah disini kita diharuskan untuk mencantumkan nomor HP ataupun nomor WhatsApp kita yang udah kita pergunakan untuk join di group ini dan juga kita disini diharuskan mencantumkan nama groupnya ini apa nah, gitu ya jadi disini untuk buktinya kalian bisa cantumin disini ya misalkan ini nomor HP kalian pertama ini 08125678 misalkan ini adalah nomor HP yang udah kalian pergunakan untuk join di dalam groupnya kemudian disini untuk nama groupnya kalian tinggal cantumin disini name group WA misalkan nama groupnya apa ini kalian tinggal buka aja dulu linknya untuk kita lihat apa nama groupnya nah, untuk nama groupnya disini gak bisa kelihatan ya jadi mau gak mau disini kalian harus join ke groupnya dulu untuk bisa ngeliat nama groupnya nah, kalau misalkan kalian udah join dan udah tau nama groupnya disini kalian tinggal tulis nama group WA-nya misalkan Nigerian Group nah, kalau misalkan disini kalian udah kirim buktinya kayak misalkan nomor HP kalian yang kalian pergunakan untuk join dan juga nama group yang kalian masuki maka langkah selanjutnya disini kalian tinggal klik submit proof untuk mengirimkan bukti ataupun hasil pekerjaan kalian yang udah berhasil kalian kerjain tadi gitu temen-temen jadi bisa dibilang caranya nih cukup simpel banget nah, kemudian abis itu kalau misalkan disini kalian udah mengerjakan satu tugas nantinya si bayaran yang 11,80 naira ini ini tuh gak akan langsung dikirimkan ataupun gak akan langsung dimasukin ke akun kalian karena sama kayak kebanyakan situs mikrojob pada umumnya yang dimana setiap pekerjaan yang udah berhasil kita selesaikan itu nanti akan ditinjau ataupun diperiksa terlebih dahulu sama si pemberi pekerjaan yang dimana nantinya kalau misalkan tugasnya ini udah dirasa cocok ataupun udah dirasa sesuai dengan yang mereka inginkan maka nanti si bayaran tersebut barulah akan dikirimkan ke akun wallet kita yang ada disini gitu ya temen-temen nah, wallet yang ada disini nih nanti disini kita akan bisa lihat berapa-berapa aja pendapatan kita yang udah berhasil kita kumpulin dari setiap pekerjaan tugas yang udah berhasil kita selesaikan gitu temen-temen nah, kemudian pertanyaannya untuk lama waktu peninjauannya sendiri ini tuh kira-kira berapa lama bang? jadi untuk peninjauannya sendiri ini tuh hampir sama lah kayak situs microjok pada umumnya ya sekitar 1-2 minggu itu paling lama dan paling cepat itu bisa 5 jam sampai dengan 1 hari itu ya untuk peninjauannya sendiri nah, sambil menunggu proses peninjauan tugas yang udah berhasil kalian selesaikan disini kalian bisa sambil nyelesaikan tugas lainnya lagi yang ada disini ya yang ada di available job untuk mulai ngumpulin ataupun menghasilkan pendapatan dari tugas-tugas yang udah disediakan disini gitu ya temen-temen nah, kemudian pertanyaan selanjutnya untuk cara withdrawnya sendiri gimana bang? nah, untuk cara withdraw dari si website Naira Worker ini sendiri cara withdrawnya cukup simple kalian cuma tinggal masuk aja ke kolom wallet kalian yang ada disini kalau misalkan kalian pengen cairin pendapatan kalian terus abis itu nanti disini kalian tinggal klik aja tombol withdraw earning yang ada disini kalau misalkan si pendapatan ataupun si total pendapatan kalian yang ada disini udah mencapai batas minimal withdrawal nah, pertanyaannya untuk batas minimal withdrawal di si Naira Worker ini berapa Naira bang? nah, untuk batas minimal withdrawnya adalah sebesar 2.000 Naira ya temen-temen nah, buat kalian yang mungkin gak tau satu Naira ini sama dengan berapa rupiah jadi, si satu Naira ini kalau misalkan kita konversi ke rupiah ini tuh sama dengan 31,33 rupiah gitu ya temen-temen jadi, kalau misalkan batas minimal withdrawnya adalah sebesar 2.000 Naira berarti kalian tinggal kaliin aja ya 2.000 dikali 33 itu sama dengan 66.000 untuk batas minimal withdrawnya gitu temen-temen nah, kemudian pertanyaan yang selanjutnya untuk metode withdrawnya di si Naira Worker ini dia tuh metode pencairannya pake apa aja bang? nah, untuk metode withdrawnya sendiri seperti yang kalian lihat disini ya ini kalau misalkan kita klik withdraw disini untuk metode pencairannya dia nih menggunakan metode pencairan rekening bank jadi, disini kalau misalkan gue lihat ini tuh gak ada kayak misalkan metode pencairan pake kripto gak ada metode pencairan pake Paypal jadi, murni pake rekening bank aja gitu ya temen-temen yang dimana disini untuk setiap satu kali penarikan ini juga ada biaya fee-nya atau ada biaya admin-nya ketika kita melakukan withdraw sebesar 2.000 Naira nah, kemudian pertanyaan selanjutnya nih untuk cara setting nomor rekening kita itu caranya gimana? nah, untuk cara setting nomor rekening kita itu kalian tinggal scroll aja ke atas di kolom withdraw kalian terus nanti disini kalian akan ngeliat ya disini ada tombol profile nah, ini tombol profilnya kalian tinggal klik terus, habis itu di kolom profile ini kalian tinggal klik aja yang ini ya update profile yang ini terus, langkah selanjutnya disini kalian tinggal masukin nomor HP kalian kemudian bank apa yang pengen kalian pergunakan nah, seperti yang gue bilang tadi ya karena si Naira Worker ini basisnya adalah microjob asal Nigeria jadi, disini untuk beberapa metode penarikan bank yang disediakan sama mereka disini adalah beberapa bank-bank tertentu aja yang udah berafiliasi dengan negara Nigeria untuk bank-bank lokal kayak misalkan yang ada di Indonesia seperti BCA, Mandiri dan lain-lain itu kemungkinan besar nggak akan bisa kalian pergunakan untuk melakukan penarikan dari sini jadi, kalian mesti memilih salah satu bank yang udah tertera disini kayak misalkan disini salah satu bank yang bisa kalian pergunakan secara online untuk mendaftar sekalipun kalian adalah pengguna Indonesia disini adalah Zenit Bank dan juga disini ada kayak misalkan Sterling Bank juga gitu ya teman-teman jadi disini kalian bisa mendaftar dulu atau membuat akun dulu di Sterling Bank ataupun di Zenit Bank kalau misalkan kalian pengen melakukan penarikan dari si Naira Worker ini yang dimana nantinya kalau misalkan kalian udah punya rekening bank di salah satu bank yang udah tertera disini barulah disini kalian tinggal masukin nomor rekening kalian di bank tersebut dan juga nama kalian yang udah tertera di rekening bank kalian tersebut gitu ya teman-teman yang dimana nanti tentu aja penarikan yang udah kalian lakukan dari sini akan dikirimkan ke bank tersebut yang nantinya kalau udah masuk ke bank tersebut kalian bisa langsung mencarikan ataupun mengirimkannya langsung ke bank lokal kalian gitu teman-teman nah kemudian abis itu disini untuk pertanyaan selanjutnya nih untuk si Naira Worker ini apakah aman dan terbukti membayar atau enggak nah disini kalian bisa lihat sendiri ya kalau misalkan kita lihat reviewnya di Trustpilot si Naira Worker ini memiliki rating yang cukup baik ya ratingnya adalah sebesar 4,3 dari 234 review nah disini udah banyak yang ngasih review positif dan udah banyak juga yang melakukan penarikan dari si Naira Worker ini kemudian kalau misalkan kita cek di skam advisor disini Naira Worker ini juga memiliki trust score yang sangat tinggi ya 100 per 100 dan full hijau nah dan untuk usia websitenya sendiri ini kalian bisa lihat ya usia websitenya ini udah jalan hampir 2 tahun itu ya yang dimana kalau misalkan website udah jalan lebih dari 1 tahun dan terus membayar secara terus menerus bisa dibilang website tersebut cukup kredibel lah kalau misalkan kita pengen jadiin si website tersebut sebagai ladang pekerjaan online kita untuk menghasilkan cuan yang cukup lumayan dari internet gitu teman-teman oke jadi gitu aja ya teman-teman tutorial gue kali ini kesimpulannya kalau misalkan buat sekedar nyari recehan 100.000 sampai 200.000 per minggu si Naira Worker ini masih cukup worth it lah dikerjain karena untuk tugas-tugasnya sendiri bisa dibilang cukup simple ya seperti yang gue bilang tadi disini kebanyakan ini tuh yang disediain tugas join group whatsapp aja ya dimana tentu aja ini tuh bisa kalian kerjakan dengan sangat gampang ya tanpa harus memerlukan skill sama sekali oke jadi gitu aja ya teman-teman kalau misalkan dari kalian masih ada yang bingung atau ada yang pengen ditanyain kalian bisa langsung komen aja di bawah dan seperti biasa kalau misalkan kalian suka dengan video ini jangan lupa klik like subscribe dan juga share ke teman-teman kalian ya semoga bermanfaat dan sampai ketemu di video selanjutnya see you